Manajemen Persija Jakarta sampai saat ini masih belum memperkenalkan pelatih baru. Tentunya banyak Jakmania yang penasaran, siapa yang akan menjadi nakoda baru sekuat macan kemayoran pada musim depan. Setelah berhembus kabar bahwa Persija akan dilatih oleh pelatih asal Korea, namun berita terbaru tentang siapa calon pelatih Persija mulai terungkap. Di mana kabarnya pelatih tersebut bukan berasal dari Korea, kabarnya manajemen Persija lebih memilih pelatih asal Eropa. Walau belum diketahui siapa nama calon sang pelatih, namun di channel ini saya akan coba sedikit memberitahu bocoran. Namun ini hanya sebuah rumor, belum ada kepastian dari pihak manajemen Persija maupun dari pihak sang pelatih. Persija Jakarta saat ini dikabarkan dengan Vladimir Petkovic sebagai calon pelatih baru. Kabar Vladimir Petkovic sebagai calon pelatih Persija Jakarta kini sedang mencuat ke permukaan. Persija Jakarta saat ini diketahui sedang mencari sosok pelatih baru untuk menyambut bergulirnya kompetisi Liga 1 mendatang. Nama yang santer dikabarkan dengan klub asal ibu kota tersebut, salah satunya adalah Vladimir Petkovic. Pelatih berkebangsaan Bosnia tersebut pernah menukangi Swiss di ajang Piala Dunia. Selain itu, Vladimir Petkovic pernah menangani klub Liga Italia, Lazio. Pengalaman kepelatihan yang dimiliki oleh pria kelahiran 1963 tersebut cukup memuaskan dalam perjalanan karir kepelatihannya. Vladimir Petkovic tak asing bagi penggemar olahraga sepak bola. Nama Vladimir Petkovic menjadi perbincangan hangat pada gelaran Piala Eropa atau Euro 2020. Pasalnya, juru taktik berusia 57 tahun itu sukses membawa tim Swiss mengalahkan juara dunia Perancis pada babak 16 besar Euro 2020. Bertanding di National Arena, Bukares, Romania, selasa tanggal 29 Juni 2021, lalu, Swiss berhasil menang 5-4 atas Perancis lewat babak Tostosan, setelah bermain imbang 3-3 sampai perpanjangan waktu. Kemenangan tersebut membawa Swiss melaju ke babak 8 besar Euro 2020. Itulah sedikit catatan menarik dari pelatih yang dikabarkan akan menakodai macan kemayoran pada musim mendatang. Semoga jika benar jadi melatih Persija, dia mampu mengangkat performa Andri Tani dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!